yang sekarang ternyata di darmas raya itulah mereka dilulukan bahwa ini keturunan siompu kita keturunan daripada raja kita yang pindah ke sini dia besar-besar kan dia jadi karena dia siompu siompu ternyata di darmas raya itu sudah ada keturunan dari dari petakus yang dulunya dia terusir pada abad ke-8 abad 9-10 mereka tidak mau masuk Islam ya menghindar sana ada juga yang yang bekerja sebagai pemburu jadi buka lahan tadi kan namanya Domo Rayo Domo Rayo tadi dari Dharma Darmik Darmak tadi Raya besar ya dibuatlah kerajaan tadi Darmazraya jadi katakanlah Darmazraya ini awalnya itu Domo Rayo masyarakat sana menobatkan ini siompu belum ada dikecil ya inilah pemimpinnya karena disini dulu pemimpin kita adalah perempuan siompu itu nah dialah yang mengatur jadi darah jingga tadi darah petak dianggaplah sebagai pemimpinnya nah itulah ibu kandung di Tiwarman itulah istilah ibu kandung pertama kali disana itu ibu kandung daripada di Tiwarman siompu Bunda kandung Bunda kandung ya Bunda kandung itu Bunda ya dari apa kalau masyarakat itu siompu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Waalaikumsalam wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dari Feder Kampar ya Pak ya Kampar ya nama siapa Pak Alatif Hasim Alatif Hasim iya kalau bapak bapak karya ya Pak ya karya tambahan ya Pak ya ini kalau kami secara penilaian kami bagus sih Pak keren gitu ya tapi cepat bisa Bapak jelaskan sedikit eh hasalnya dari apa bahannya terus eh tujuan Bapak pertama apa melukis ini tuh apa terus apa isinya gitu ya pertama lukisan ini kita buat untuk mengangkat sejarah merwahan negeri Riau Ayu Tuhan Sentara ya yang berpusat Sumatera Tengah kalau belum jadi yang kita lukis ini sebuah sejarah pada abad ketujuh Moratakus pada abad ketujuh judulnya ya di sana masih banyak candi-candi ataupun situs yang dibangun yang sekarang kan runtuh tinggal empat ibu ya iya oh iya tinggal empat tinggal empat yang mana tuh Pak ada dalam ini apa belum yang empat ini diantaran mana Pak satu ini satu terus dua ini daroboh nih Oh udah rubah ya Oh gitu ini yang ada di Riau nih kan Pak gambar ya yang ada di Riau ada Imotakus Bu Imotakus kan ini kapal yang melanglang warna ke dunia dulu oh iya kapal pencalang itu oh iya sejarahnya ada iya benar jadi kita mengangkat sejarah itu Bu nah yang kita lukis ini juga menggunakan bahan yang aneh ini nah bahannya 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 tanpa menggunakan catnya menggunakan cat mungkin untuk di Sumatera mungkin pertama kali ditampilkan kamera dengan menggunakan bahan kopi 100% kopi 100% maksudnya kopinya gimana tuh Pak coba diceritain bahan kopi minum biasa minum biasa kita minum kopi terus ada sisanya sisanya kita kumpulkan bahkan kopi yang serang diminum juga sambil minum jadi caranya gimana tuh Pak maksudnya kan diambil kopi itu bapak pakai kuat atau bapak pakai apa tambah disket disket dulu tapi tidak bisa mainkan seperti cat ya Bu ya oh iya iya benar-benar maka kita kawankan dengan sejenis lem gitu oh dengan lemnya ya konyak benar-benar kemudian tingkat kekentalannya kita atur oh gitu yang tipis yang tebal tuh lain apanya lain apanya soalnya dia kan tidak menggunakan warna kan soalnya dia menggunakan kopi jadi tingkat ketebalan itu aja yang kita atur gitu nah kemudian garis-garis ini ini kan skeet awalnya kalau tanpa menggunakan ini skeet ini dia kurang hidup gitu karena dia tidak menggunakan cat oh tidak menggunakan cat tadi jadi maka bapak mengambil garisnya pakai cat cat atau cat ya pak ya cat ya ini ke depan pada masa lalu itu abad ketujuh dengan pelabuhan yang terbesar pelabuhan indodunia itu dengan menara pinggintai dan situs-situs jadi ini ini tercatatkan sejarah di China dan India oh iya bangunan-bangunan ini bangunannya diantaranya menurut Atisa itu ada bangunan yang tingginya 200 kaki gitu oh iya ya bener-bener nah itulah yang kita ujukan berdasarkan cita-cita dari catatan bangsa Tiongkok bangsa India dan juga termasuk catatan di Yunani termawibu ada sejarah ya pak ya ada sejarah iya cuma saya juga guys jadi kami mohon ini bisa ditampilkan untuk kamera gitu iya mudah-mudahan karena ini sejarah merwah negeri Riau nih terus saya memang merasakan bangun kopinya guys kebesaran Melayu Nusantara memang ini memang luar biasa ya guys ya terus ini pak apa namanya bapak menggabungkannya ini bagaimana nih pak ide bapak menggabungkan dalam satu gambar ini gitu sebetulnya saya sebetulnya peneliti bu peneliti sejarah Melayu Nusantara kita selalu jadi pemakala di Malaysia oh iya sama pak lazar lah ya eh sama pak apa ya yang udah meninggal tuh iya kita diberangkakan bersama ikmal Malaysia UKM 2 kali dan istana budaya Malaysia juga Kuala Lumpur juga pernah nah jadi dari cerita sumber-sumber buku kuno yang kita dapatkan itu maka kita wujudkan dalam bentuk karya lukis karya lukis sebetulnya saya lukis dari dulu juga tapi saya banyak melukis kaligrafi baru sekarang saya wujudkan dalam bentuk karya lukis itu kapan tuh pak barunya tuh setelah kaligrafi kalau melukis saya dari sekolah meninggal lagi bu kalau sekolahnya mau mulai ke ini dari ini sebetulnya saya grafi pindah ke sini gitu loh semasa kuliah di undri dulu saya sudah membuat ini juga oh iya cuma tidak kita kembangkan kita 1985 sudah membuat ini oh gitu 1985 di undri dulu 1985 ya iya sudah lama ya 1985 saya sampai itu cuma tidak sih tidak kita kembangkan SD saya juga ini baru nih dibuatkan bebek karya dikaitan dengan sejarah iya benar-benar oh gitu jadi inilah kita memotivasi dengan semudah bu cinta sejarah dengan cinta beraya ini kenderaan pada masa kuno juga ada teman gajak gajak tidak Terima kasih. 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 Kakinya satu. Kemudian belalanya pendek. Mungkin kita ini macam legenda kan? Tapi kalau kita dilihat baik itu di India, di Indonesia, di Jawa, sampai ke Birma, sampai ke itu, ke Kamboja. Itu Gajah Menoh tadi tetap ada. Bahkan di, 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 kami neliti lagi di Kedah, Malaysia, itu ada. Gajah Menoh, kaki satu, dia punya belalai pendek. Nah, itulah Gajah Menoh. Jadi orang yang hebat kalau di Kampar Tuhan yang namanya dari dulu Gajah Menoh. Yang hebat. Yang hebat. Dia digelar Gajah Menoh karena itu semacam tidak ada tandingannya gitu. Ya, ya. Karena ada Naga. Sini Nago ya. Nago. Nago tadi, ada yang mengatakan Gajah Menoh tadi hidup di, yang nyebutnya Gajah Kampar. Hidup di Sungai Kampar. Nah, itulah yang diambil oleh gelar yang dipakai. Patio tadi. Patih tadi. Patih. Patih itu gelar indahnya ada, gelar adanya adalah Datuk Patio. Iya, iya. Nah, nari kiri. Patio. Jadi dia diapakan ke apanya. Ini kemas sama lain itu Wakampar kan. Jadi di apa ke Jawanya jadi Patih. Ada pergeseran ucapan gitu. Iya, penulisan. Nah, kemudian biasa kalau dalam teori bahasanya apa namanya itu? Evolusi linguistik. Nah, secara ilmiah, secara personalnya. Jadi, diutuslah dia. Karena Nenek Moyangnya berasal di Sumatera. Dan kebetulan penguasa yang kuat di Sumatera, di Sumatera Tengah, adalah Sri Jaya yang berpusat di Muartakus. Sudah melemah. Kemudian muncul Jambi dan Pelembang, sudah dikuat. Kemudian muncul lagi di Jawa, lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Jadi yang kerajaan Muartakus ini meminta. Supaya ini. Supaya Nenek Nusantara itu disatukan lagi. Jangan di Muartakusnya lagi. Tapi kalau ini sudah berubah induknya, beralih ke Jawa. Namun yang di Jawa tadi dia mengakui, di situ ada keturunan-keturunan juga dari Muartakus. Sumatera Tengah itu. Baca buku Negara Katagama ada tuh. setiap acara di Jawa, setiap acara di Kerajaan, di Kedatuan itu harus diizit daripada penguasa di Sumatera Tengah, Mertakus yang dulu adalah Datuk Pemuncak Alam Pulau Pocok kemudian setelah pindah di Dapur Tayang, berserta Raja-Raja dan pasukan Dubalang segala macam pindah ke Jambi dan Pelembang akhirnya berubah kekuasaan tadi, tidak Pemuncak Alam Pulau Pocok lagi, berubah dari Datuk Penguasa Dubalai Serima Raja di Raja Datuk Raja Dubalai istilah ini nah, balai yang mana? itu adalah balai balai itu adalah balai istana, bukan balai-balai tempat mandi balai istana, ada dua balai apanya, satu adalah balai tanah atau batu yang satu adalah balai kayu terbuat dari batu maksudnya itu ya? batu itu, ya, istana pada dekat candi boleh takut itu kompleknya kemudian balai istana dari kayu itu tingkat tiga itu besar itu dibakar dan tercolah dan penyerangan pertama dulu itu di daerah kota suci ya, Mertakus juga itu bentuk nah, dari situ lah keturunan tadi berasal nah, begitu datang ke sini ternyata darah petak tadi putrinya tadi sudah pindah ke Lindung Bulan Lindung Bulan anak keturunan daripada Raja Datu Mertakus tadi berpasang di Lindung Bulan jaraknya dari Mertakus itu sekitar hanya sekitar 15 km ke arah akan baru sekarang ah, ya dari Mertakus kita lurus ke itu itulah kuok sekarang kuok itu ya, kemudian di kota Lindung Bulan tadi muncullah yang tadi tidak mungkin pula kedatuan kan nanti kualat maka dibuat kerajaan seluruh kerajaan Nusantara adalah seizit daripada kedatuan Mertakus maka dirikanlah penguasa di situ adalah putih Lindung Bulan anak daripada penguasa Mertakus gitu anak keturunan dari Mertakus buktinya ada di Bang Kinang kita peninggal di sana masih ada sana oh iya di Bang Kinang itu iya mak kotanya juga ada sebentar Bang Kinang ini adalah ibu kota dari Kabupaten Kampal iya ibu kota Kabupaten Kampal benda itu kita temukan kemarin ini yang dari kuok ini dari Lindung Bulan cuma kita simpan di mesium itu benda yang masih bisa kita temukan kalau ada kesempatan nanti kita memukakan nah kemudian diajaklah beberapa orang pembesar istana keturunan Mertakus kena raja kita di sana dibawa lah dari kapal pencalang dibawa dari kapal pencalang termasuklah darah petak darah jingga tadi dan di situ juga prajurit kerajaan juga ikut warga kerajaan untuk mengawal darah petak Dubalang namanya nah sampai di sana kiranya raja itu tarik dengan keturunan yang tadi dinikahilah dua-dua ini oleh bangsawan daripada Jawa kalau menurut sejarahnya kan darah petak tadi dijadikan permusuri oleh Raja Nujaya oh raja di Jawa kemudian yang pembesar istana juga darah jingga jingga jinggo kalau di sini kemudian setelah dikawinkan maksudnya tadi kan pelanjut raja-raja apa tadi yang sebagai Pak Sumatera dipesankan ini diantar lagi oleh Pak Tiga Jamada dia sebagai penglima perang adu balang dia sebagai pimpinan dikembalikan lagi siapa nih tapi dalam keadaan hamil oh jadi darah petak itu dalam keadaan hamil sudah kawin dengan aku tadi istri pulang kampung acaranya besar-besaran di Jawa itu di Murtakus di Majapahit itu acara pemberangkatan itu dan pestanya juga di pestain daerah kita kan daerah beradat dari dulu apapun kegiatan harus diizinkan daripada pucuk sukunya nenek mamaknya Murtakus ini kita kan materiahat apa suku ibunya ke situ dia nah kalau dikawinkan tidak ada nenek mamak tidak ada datuknya suku apa dia pakai sebagai pewarisi nanti apa pegangan suku sementara dia ada keturunan kerajaan makanya nenek mamak di sini pucuk suku di sini di sini menolak dikembalikan di kerajaan lindung bulan dianggap memalukan makanya dipenjarakan darah petak tadi dipenjarakan di bawah istana lindung bulan kenapa lindung bulan karena saking tingginya kalau kapal pencalang itu kapal-kapal yang dari China dari Arab dari India dari segala macam datang sini tadi terlindung di apa tadi bukit apa tadi pelabah sakit tingginya tidak dengan istana itu lindung bulan sampai putrinya putrinya lindung bulan istana disebut juga lindung bulan lindung bulan sekarang kan dua nih di Sumatera Barat kok ada lagi lindung bulan itu yang kedua yang pertama lindung bulan pertamanya itu di kuo yang pertama di kuo kampar itu yang jaraknya hanya 15 km dari borotakus kalau kita potong bukan jalan jalan mobil ya dulu kan jalan kapal kan jalan sungi kampar nah untuk jelasnya mana lindung bulan tetuan itu baca silalatus latin yang ditulis tahun 1914 masih ditulis pada tuncilin lanang itu penguasa pagar royong berasal daripada lindung bulan pertama katanya itu kan ditulis nanti ada lindung bulan sementara buku tadi adalah 16 14 16 14 buku tadi kan yang judulnya selatu selatin tadi 16 14 kerajaan lindung bulan maaf kerajaan pagar royong di Sumatera Barat kan itu juga kok ditulis lindung bulan pertama berarti ada lindung bulan yang lebih tua dari itu itulah yang dikuo kemudian setelah dia di kerangking di bawah dulu biasanya di tempat apa tadi di bawah itu biasanya ada kisaran ada tempat pengilingan padi ada tempat apa setelah macam numbuk padi ada tempat memproduksi batik ada numbuk kayaan ada tenunan kotokan kan di bawah itu juga disitulah dia diapakan dipagar dengan uyung oh sini uyung uyung semacam membatang nibung jadi uyung-uyung tadi yang diapakan ke situ yang untuk memenjarakan karena dianggap walaupun dia putri daripada raja dia tetap dihukum dihukum sampai melahirkan sampai melahirkan diterima sebagai apa secara biologis dia adalah anak daripada putri lindung tapi karena dari kerajaan kan apalagi yang diku Islam sudah masuk abad ke-7 Islam sudah kuat sementara yang di Jawa masih kalau istilah lama Hindu ditolak ini paham lama ini Hindu tidak Islam makanya ditolak sementara putrinya sudah Islam disini sudah Islam kemudian lahirlah anak tadi kemudian setelah anaknya lahir nanti sekitar umur berapa bulan masih dalam 4-5 bulan disuruh di hukum adat istilahnya dibuang jauh digantung tinggi tak boleh tinggal di negeri dia harus meninggalkan negeri itu adalah kemudian biasanya dibayar denda berupa kerbau itu nah karena dia dihukum dia mencari negeri datuknya memudikkan sungai itulah dengan kapal yang gambar juga berkapal itu kan kita lihat di Candi Burubudur yang sudah dilanggar itu perahu sampan itu gajameno itu gajameno kan ada kepalanya ada dalam buku yang ditulis oleh Selamat Mulyana itu sampan dari kubuk yang di tengah itu adalah yang di tengah dari buku yang tertulis itu yang dalam Preseti Burubudur itu yang batu itu yang sekarang sudah dicuri oleh orang Belanda dilarikan kan karena ada tujuh petak batu yang dilarikan dihilangkan oleh penjajah kenapa karena prinsip penjajah tadi satu apa untuk penjajah-penjajah negeri tadi untuk hancurkan jejak sejarahnya dihancurkan jejak sejarahnya berupa tepak-tepak dan segala macam situs-situs dihancurkan dihilangkan kalau tidak dihancurkan dihilangkan yang kedua apa lagi putar balik ke sejarahnya yang tua yang mudah yang mudah dituarkan yang utara di selatan di selatan di kacau supaya tahu lagi sumber akar yang akar jadi pucak yang pucuk jadi akar yang mana ranting mana tidak tahu lagi di kacau ini kan politik Yahudi yang ketika apa untuk satu negara lagi putuskan mata rantai generasi muda dengan nenek moyangnya ini kan jumpa tiga-tiga ini kalau tidak salah putuskan mata rantai dan bilang nenek moyangnya itu primitif ya tertinggal bodoh padahal Eropa tadi belajar dari nenek moyang kita dari sini baik itu senjata baik itu ekonomi baik pembangunan baik itu membuat senjata dan ledakan segala macam ilmunya dari kita termasuk ilmu perkapalan dan navigasi ini kalau kita ceritakan panjang nah kita masuk ke daripada yang tadi nah Dubalang dia ditaruh di Dubalang memudik ke sampan itu Dubalang itu diantar dia bertakuskan memudik ke sungai Kampar ya mudik waktu itu belum berupa sungai lagi antara sungai dengan bekas laut tadi dulu kan laut Mbun berubah sungai Mbun sungai Mbun jadi sungai Kampar itulah nampak bersampan di Gala nampak situ dalam gambar itu kan nampak itu pakaian-pakaian orang ada Kampar kemudian judulkan Sriwijaya di sini kan detau detau itu ada pakaian nenek mama sini jelas sekali jadi kalau Sriwijaya itu Sriwijaya Sriwijaya itu dari mana Kampar kena kaya itu sudah jelas nah yang digendong di tengah tadi itulah Aditya Wadman dibawa ke Murtakus ternyata di sana kena detau ini sudah terpijak ke Bonang Arang jadi di berarti dalam sampan itu adalah Ibu Dara Petak sama menggendong Aditya Wadman betul yang di tengah yang gambar sebagai perlambangan tadi yang depan dan belakang itu adalah itulah Dubalang Dubalang tadi boleh pakai detau tapi syaratnya tali ikatannya dua lilit kalau Datuk itu talinya tiga lilit kalau Dubalang cuma dua dua nah kemudian apa di dilebihkan ke sini talinya panjang nah kemudian dia sampai bertakut ditolak akhirnya berhenti sana diteruskan lagi memudik ke sungai Kampar terus lagi ke hulunya terus lagi ke sananya menyeberang ke di sebelah sana ke Dermasraya yang sekarang ternyata di Dermasraya itulah mereka dieluh-eluhkan bahwa ini keturunan siampu kita keturunan daripada raja kita yang pindah ke sini dia besar-besar kan jadi karena dia siampu siampu ternyata di Dermasraya itu sudah ada keturunan dari yang dulunya yang dulunya terusir pada abad 9-10 mereka tidak mau masuk Islam menghindar sana ada juga yang yang bekerja sebagai pemburu jadi buka lahan tanih bukan negara baru namanya Domo Rayo Domo Rayo tadi dari Dharma Darmik Paham Dharma tadi Rayo tadi raya besar dibuat kerajaan tadi Dermasraya jadi kata-kata Dermasraya ini awalnya itu Domo Rayo masyarakat sana menobatkan ini siampu aditya kecil inilah pemimpinnya karena disini dulu pemimpin kita adalah perempuan siampu itu nah dialah yang mengatur jadi darah jingga tadi darah petak dianggaplah sebagai siampu itu itulah ibu kandung aditya warman itulah istilah ibu kandung pertama kali disana itu ibu kandung daripada aditya man siampu bundok kandung bundok kandung ibu kandung bundok bunda dari kalau masyarakat itu siampu siampu tadi adalah ini yang besar induk yang besar induk suku mumpujari kaki namanya ini yang besar ini ibu kaki ibu kunyit pokok yang besar yang induk yang induk itu siampu nah itulah dari katanya dari tangan kita jari-jari ini yang besar ibu jadi dari istilah pemimpin itu tadi dari pemimpin kita tengok arca itu kan yang usia 145 ribu tahun ibu ada hubungannya yang rambut masih bulung-bulung segala macam arca megalithicum yang sudah ada di yang ada di yang berubung di otak bukan yang ada di koleksi AMM museum yang kita tengok tadi malam ingat kan nah setelah dia tetap mengasuh anak dia sebagai pemimpin komunitas masyarakat di dalam masyarakat akhirnya dia jadi pemimpin karena dia sudah dewasa anak yang tadi sudah jadi berubah jadi pemuda maka sesuai dengan perjanjian yang dari Jawa yang dia pakai nama 3 jam ada tadi dia tetap monitor dari Jawa sana bahwa dia adalah calon pemimpin nanti perwakilan Jawa untuk di Sumatera karena juga dia keturunan Sumatera gitu sampai nanti ke Melayu 2 dia akhirnya apa jadikanlah dia dia kan tidak ada suku kemana suku induk kan akhirnya ada siapa raja mana Jawa maka ditentang oleh kelangan kalangan adat yang jauh dari situ dibilanglah anak haram tidak ada bapak itu sejarahnya Aditya Orman ditinggalkan nih dihilangkan dari sejarah Menangkabau padahal dia punya bukti yang jelas dia bukan anak haram 5 tahun anak tidak bapak raja bapaknya nah kenapa kok datuk-datuk kita di Sumatera Barat ataupun pemimpin kita tidak mengakui sejarah ini sedangkan Nabi Ibrahim diakuinnya ayahnya ayah itu kan patung kok punya bapak patung pembuat patung ayahnya Nabi itu kenapa kok kita tidak kita aku sejarah kebunsa negeri kita yang membangun Menangkabau yang membangun Pakuruyung yang kedua sampai sana dia jadi pemimpin dia dilimpahkan kekuasaan tadi dari ibunya dari Aditya Orman sampai ke Aditya Orman diberi kekuasaan sudah mudah ya kan ya tanpa hanya pemimpin tetap bakat pemimpinnya ada penguasanya ada dibantu oleh Alaskar Derjawa terat-at-terat Juru Derjawa membentengi dia kiriman Derjawa kuat dia nah ini tidak disetujui oleh Datuk-Datuk yang suku-suku lain ada suku yang merantau suku Melayu yang merantau yang sebelah sana kemudian kita lanjutkan Aditya Orman bersetapusukannya ingin menaklukkan ke daerah Timur Sumatera memperluaskan daerahnya karena daerah-daerah lainnya rumah saya sudah jatuh dan sudah dikuasai kemudian daerah Priangan kemudian daerah Batu Sangkar dan sekitarnya sudah kemudian daerah Paya Kumbu lanjut ya masuk ke kampar tapi bagian kampar paling ujung kampar kiri akhirnya dia masuk lewat sungai namanya sungai Setingkai setingkai itulah banyak pesukannya berkali-kali dia diri pesukan digulung oleh air sungai tadi sungainya sungainya sempit tapi airnya deras deras sekali karena berbukitan dari bukit barisan betul-betul berarti arung-arung jeram-jeram itu ya jeram akhirnya pindah dari strategi ke arah dia masuk dari di arah ke sini Paya Kumbu ke sini apa itu kami sudah sampai ke sana Bagaus Sangkar bukan satu lagi menghilang masuk dari situ kan ada jalan setapak ke sana ke arah Kampar kiri masuk ke situ sampai ke Budai di situ ada nama Batu Raja itu dibilang oleh dalam buku Lambu Minang di situ ada perjanjian Marapalem segala macam itu bukit Marapalem bukan ini ini sebelum kemarapalem mau menaklukkan tadi itu ada perjanjian yang tulis di ini di atas batu batu sebesar drum gitu besar dari drum lagi sekitar satu meter tingginya begini disinilah dulu duduknya Raja itu kata tokoh misalkan itulah batu altar dalam buku batu altar saya sudah sampai ke sana di Luda itu disitu ada perjanjian bahwa mereka tidak akan melakukan penyelangan lagi tapi dengan apa ini sejarah terus berproses waktu sekian tahun puluh tahun segala macam akhirnya sampai kayak ini tadi pesukannya sampai kayak batu sangkar lagi kemudian dari sanalah timbul antara kelangan apa tadi generasi pada Adi Terman Adi Terman meninggal ada situ prasasti dia waktu itu zaman apa yang dibilang Hindu segala macam sejarah kemudian yang anaknya yang mengembangkan Islam di sana semuanya anak dari Aditya Warman itulah yang mengembangkan turut memasyarkan Islam di sana yang mengembangkan maksud Islam dia Islam sudah sampai ke daerah Batu Sangkar dari sekitarnya tadi itu dari apa ya kapur 9 itu bayukumbu di sana masuk Islam dia membangkan anak Aditya Warman keempat keberapa lagi atau kelima nah kemudian berkembang sejarah lagi timbul permasalahan lagi membuat kerajaan di situ lagi timbul perjanjian membuat istana antara Datuk Papati dan Sabatang dengan Kemanggung Kemanggung nah itu terjadi petengkaran membuat sana yang Datuk Papati tidak mau karena dia tahu dia datang dari Muartakus keturunannya segala sesuatu yang ada di Sumatera Barat yang ada di Menangkapau bagian Barat ini harus izin daripada Datuk Raju Dibalay di Muartakus kita tidak bisa membuat mengadang-adang itulah akhirnya kita disini kan sudah komunitas masyarakat kita sudah terbentuk disini jadi kita membuat pembentuk disini tak mau akhirnya terjadi petengkaran akhirnya Datuk Papati Nasabatang di Tikam batu oh jadilah sebutnya kemudian lanjutkan lagi dengan sejarahnya apa tadi itu lama-lama nanti itulah berapa itu terbentuk perjanjian Muarafalam ya ada dibagi-bagi kekuasaan tadi antara Raja Raja Daulat Raja Ibadat Raja Daulat Raja Ibadat satu lagi Raja Adat Raja Alam Raja Alam itu Raja Daulat itu Raja Daulat Raja Alam Raja Adat terus Raja yang itu yang keagamaan apa namanya itu Raja ibadat Raja Ibadat oke dibuatlah dibagi apa tadi makanya tiga macam apa tadi dia tiga ni memegang tampu apa tadi sebetulah tali tiga sepilin itu bukan itu jauh sebelum itu puluhan ribu tahun sebelum itu bentuk 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 tali tiga sepilin juga tapi diperkuat oleh perjanjian Marah Palam oke nah sejarah Aditya Orman selanjutnya itu dilanjutkan dengan apa tadi nanti kita apakan istana ada nombolan sana lagi ada perjanjian lagi itu kita stop dulu gitu oke siap dengan sejarah yang tertulis di proses itu sudah kuat jadi jadi kita harap tidaknya masyarakat yang melupakan sejarah masa lalu apalagi ini kan ada kaitan dengan sejarah masa lalu yang nilai sejarah sangat tinggi sangat besar jadi jangan elergi kita menyebut Aditya Orman menyebut hidung mudah segala macam itu memang sehat bagaimana tapi harus dijelaskan definisinya baik Dato terima kasih Dato atas infonya yang sangat original sangat asli bagi kita para seratibia sekalian itulah asal muasal daripada cerita Aditya Orman yang selama ini kita memang banyak bertanya kenapa kok ada Aditya Orman di Sumatera Barat itu saja dulu ada kekurangan ada kekurangan dan kelupaan kealpaan mohon maaf nanti kita sambung lagi cerita ini masih panjang kita nanti ke depan kita akan sambung lagi dengan nasumber yang sama yaitu Dato Latif Hashim atau Dato Bagino beliau adalah pemilik daripada Abdul Latif Malai Museum di Kampar beliau di Kota Bangkinah Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih